Winger Timnas Indonesia, Adam Alis, menilai bahwa Sintai Yong bisa membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh. Ditunjuk sebagai pelatih Timnas sejak 4 tahun lalu, saat ini kerja keras Sintai Yong mulai menunjukkan hasil. Dia membawa Timnas Senior, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas U20 Indonesia berlaga di Piala Asia. Proses ini tidak datang dengan cepat, pasalnya Sintai Yong benar-benar membangun skuadnya dengan maksimal. Aspek yang paling terlihat adalah fisik pemain yang mulai membaik dan banyaknya pemain muda yang membela Timnas Senior. Adam Alis menjelaskan, hasil Sintai Yong membangun Timnas sudah mulai terlihat. Dia menilai bahwa Timnas sampai-sampai saat ini sudah mulai membaik. Proses tersebut cukup panjang hingga Timnas bisa ada di titik ini. Perkembangan Timnas sampai saat ini cukup bagus. Karena dari beberapa tahun sebelumnya Sintai Yong membangun pondasi tim sangat baik dari junior hingga senior. Memang tidak bisa instan, terbukti saat ini sudah mulai membaik, kata Adam Alis dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Borneo FC. Pemain berusia 29 tahun tersebut optimis Sintai Yong bisa membawa Indonesia tampi di kanca dunia. Namun, dia menyadari bahwa hal tersebut membutuhkan waktu tapi semua dalam proses menuju arah yang lebih baik. Sepak bola Indonesia bisa lolos dari junior hingga senior di Piala Asia. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi, kalau bisa kepentas dunia, tegasnya. Sementara itu, Laga FIFA Matchday bulan September melawan Turkmenistan menjadi momen spesial bagi Adam Alis. Pasalnya, dia akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk membelas kuat Garuda. Dia awalnya sempat kaget karena kembali mendapatkan kesempatan tersebut. Cukup senang ia dipanggil Timnas lagi karena terakhir di tahun 2021 dan setelah itu tidak ada pemanggilan. Senang dan kaget juga bisa dipanggil lagi, ketika dipanggil hanya mau membuktikan saja agar bisa konsisten. Kesulitan tidak ada karena saya tahu latihan Sintai Yong seperti apa. Tapi mungkin berbeda dengan klub, karena di klub tidak terlalu kencang dengan latihan fisik, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!